Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Mudah-mudahan pada saat ini Allah SWT masih melimpahkan rahmatnya Kasih sayangnya, keriduannya kepada kita semua Serta merimbahkan rezeki yang barokah Dunia hingga akhirat kepada kita semua Amin 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 Ya Rabbana Alamin Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Pada kesempatan kali ini Kami akan mempersembahkan sebuah kisah Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Radul Anhu membakar buku Hibunan Hadis Insya Allah kita akan kembali lagi Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tonton terus Sampai habis Mudah-mudahan Sama-sama kita bisa memilih manfaatnya Jangan kembali lagi Terima kasih Al-Shah al-Rawd al-Anha menceritakan, Ayahku telah memiliki 500 hadis yang dihimpunnya dalam sebuah pupuk. Pada suatu malam, aku melihat ayahku dalam keadaan sangat kenisah. Beliau tidak dapat memecamkan matanya sekejapun. Beliau memiringkan wajahnya sebentar ke kiri, sebentar kemudian ke kanan. Aku pun merasa bimbang melihatnya. Lalu aku bertanya kepada beliau, Wahai ayahku, apakah ayah sedang menghadapi satu kesusahan? Sayyidina Abu Bakar, Raudul Al-Anhu tidak menjawab pertanyaanku. Dan terus dalam keadaan kerisah sepanjang malam itu. Keesokan harinya, Sayyidina Abu Bakar, Raudul Al-Anhu memanggilku. Kemudian berkata, Wahai Aisyah, Bawalah kepadaku buku hibunan hadis yang telah aku berikan kepadamu untuk disimpan itu. Kemudian aku membawakan buku hibunan hadis itu kepada beliau. Dan beliau pun lalu membakarnya. Setelah itu beliau menerangkan kepadaku, Wahai Aisyah, Sesungguhnya buku hibunan hadis yang telah aku bakar tadi itu, Mengandung banyak hadis yang aku peroleh dari orang-orang yang berbeda. Aku bimbang apabila aku telah tiada di dunia ini, Dan telah meninggalkan sepotong hadis yang telah aku anggap sebagai suatu yang kebenaran, Padahal sebenarnya tidak. Maka aku terpaksa harus menanggung akibatnya. Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia, Hikmah dari kisah di atas yang bisa kita ambil adalah, Disebabkan semangatnya dalam mencari ilmu. Sayyidina Abu Bakar, Raudala Anhu telah mengumpulkan sebanyak 500 buah hadis. Yang kemudian dihimpun menjadi sebuah buku. Tetapi karena kehati-hatiannya, Beliau kemudian membakar himpunan hadis tersebut. Para sahabat Raudala Anhum sangat berhati-hati dan waspada dalam mencatat isi-isi hadis. Dengan demikian hanya sedikit saja dari jumlah hadis yang diriwatkan oleh para sahabat yang utama. Mereka yang tidak merasa bimbang dalam mengutip hadis-hadis tanpa diterusuri kebenarannya, Dalam khutbah-khutbah atau dibaca dalam mimbar-mimbar, Maka patut mengambil pelajaran dari kisah ini. Sayyidina Abu Bakar Raudala Anhu adalah sahabat dekat baginya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau telah banyak melukiskan waktunya bersama-sama dengan baginya Nabi Muhammad SAW. Banyak dikalahan para sahabat yang menerangkan bahwa Sayyidina Abu Bakar Raudala Anhu adalah seorang yang cukup terpelajar dibandingkan kami. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, Sayyidina Umar Raudala Anhu pernah berkata, Setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat, Dan ketika pemilihan halifah berada dalam pertimbangan, Sayyidina Abu Bakar Raudala Anhu telah berkata kepada mereka dengan merakan dalim-dalim yang diambil dari petikan-petikan. Lembadan Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Yang isinya menerangkan tentang kelebihan dan beberapa hak istimewa kolongan al-sahabat. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya isi Al-Quran dan hadis yang telah beli hafal. Namun demikian, Sayyidina Abu Bakar Raudala Anhu hanya dapat meriwatkan sedikit hadis saja. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, Demikianlah video kali ini bersembah dari Al-Hijrah. Mudah-mudahan semuanya bisa memiliki manfaatnya. Jangan lupa tonton video Persembahan Al-Hijrah yang lainnya. Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!